Selama ini ada sahabat saya bagus yang menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk memulai usaha pengemukan atau fattening sapi potong. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat saya bagus, jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan lima hal yang harus diperhatikan bagi penerak pemula untuk melakukan fattening atau pengemukan sapi potong. Nah, yang pertama kita harus menentukan jenis sapi apa yang akan kita pelihara. Nah, jenis sapi itu sangat beragam bisa sapi lokal, bisa juga sapi import. Nah, sapi lokal juga banyak macamnya, mulai dari sapi Bali, sapi Madura, sapi Onggol, maupun persilangan limusin dan simental. Nah, demik juga untuk sapi import, itu juga jenisnya biasanya jenis Brahman Cross, cuma pengemukannya bisa jenis sapi jantan bul, sapi jantan setir, maupun sapi betina, yaitu sapi heifer bisa digemukan. Nah, ini harus menentukan julu jelas jenis sapinya. Nah, setelah menentukan jenis sapinya, maka tahapan berikutnya harus menentukan bentuk perkandangannya atau bentuk pemeliharaannya. Nah, biasanya kalau sapi-sapi lokal itu dipelihara di dalam kandang, baik dalam bentuk kandang iketan maupun dalam kandang koloni. Namun, kalau untuk sapi-sapi import, itu pasti penggunaan kandang koloni menjadi persaratan. Karena apa? Sapi import itu memang tidak boleh dikeluh dan tidak boleh diikat. Jadi, pemeliharaan model dilepas di kandang secara koloni itu menjadi persaratan, peternakan-peternakan feedlotter. Nah, itu yang kedua, setelah pemilihan bibit, yang kedua adalah penonton kandang, berikutnya yang ketiga adalah menentukan jenis pakannya. Jenis pakannya, kalau bicara untuk pengemukan atau fatening, maka harus menggunakan konsentrat sebagai bahan utama untuk proses pengemukan. Nah, mengapa perlu konsentrat? Karena hijauan-hijauan yang ada di sekeliling kita ini kurang memenuhi syarat untuk proses pengemukan. Memang bisa menggunakan rumput-rumput tertentu, tetapi memerlukan jumlah yang banyak dan jenis rumput atau legume yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Maka, supaya pertumbuhan sapi bisa maksimal, di mana hijauan juga terbatas, kandungan nutrisi maupun jumlahnya, para peternak perlu menyiapkan konsentrat, di mana tentunya konsentrat memiliki kandungan protein yang tinggi. Minimal, paling enggak protein kasarnya di atas 13%. Nah, ini sebagai syarat. Jadi, syarat yang ketiga adalah tersedianya pakan, yaitu pakan hijauan maupun konsentrat. Sapi Bagus Farm memproduksi pakan konsentrat yang bisa diberikan untuk kambing, domba, sapi perah maupun sapi potong. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak persen berikut ini ya. Hijauan bisa juga dalam bentuk rumput, bisa juga dalam bentuk jerami padi atau juga legume. Nah, bagi sahabat-sahabat yang terbatas jumlah rumput yang memiliki nutrisi tinggi, misalnya odot, pakcong, rumput kinggrass, maka bisa menggunakan jerami. Hanya saja, jerami ini perlu diproses dahulu dengan menggunakan proses fermentasi. Nah, kenapa perlu proses fermentasi? Karena jerami itu memiliki tanin atau bahan yang susah diore oleh rumen. Sehingga apabila dimakan oleh sapi masuk ke rumen, maka TDN-nya atau daya cernanya jadi rendah. Namun, apabila jerami tersebut itu di fermentasi, maka akan menjadi lunak dan bisa maksimal diproses di rumennya. Tentunya proses fermentasi tersebut perlu diberikan probiotik dan molasses. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memerlukan molasses ataupun probiotik, silakan menghubungi WA di bawah ini. Itu proses syarat yang ketiga. Berikutnya, yang keempat adalah sisi kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat penting sekali karena menyangkut pertumbuhan sapi dan juga menyangkut hidup matinya proses pengemukan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kesehatan sapi ini, yang pertama adalah harus diberikan obat cacing secara berkala. Ya, minimal tiga bulan. Nah, kenapa harus diberikan obat cacing? Karena kalau sapi-sapi ini, walau diberi pakan yang bernutrisi tinggi, apabila cacing yang ada di dalam usus atau rumen, maka sari-sari makanan tersebut akan banyak dimakan oleh cacing. Sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Selain itu juga, sapi juga akan sering terganggu kesehatannya. Selain diberikan obat cacing, juga perlu diberikan vitamin dan mineral. Nah, imbuan ini bisa dalam bentuk pakan premik atau dalam bentuk minuman, bisa juga dalam bentuk suntikan berupa vitamin B komplek. Yaitu untuk menaikkan nafsu makan, supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memerlukan obat-obatan maupun vitamin, silahkan menghubungi WA di bawah ini. Berikutnya, setelah pakan, kesehatan. Kemudian yang kelima adalah pemasaran. Pemasaran ini sangat penting sekali, harus diperhatikan oleh para petera-petera pemula. Nah, sapi-sapi yang akan digemukan ini, nantinya setelah sapinya siap dipasarkan atau siap potong, mau dijual ke mana? Apakah rencana mau dijual ke pasar, ke para belantik atau perantara atau pedagang sapi di pasar? Atau akan dijual ke jagal atau tukang potong di RPH? Atau yang ketiga juga bisa dijual langsung kepada pemakai saat idul korban. Nah, ini harus diperhatikan, sahabat. Kenapa? Karena kalau menjual di pasar sapi, tentunya tahu konsekuensinya. Biasanya ditawar habis-habisan oleh para belantik dengan berbagai alasan. Namun, apabila dijual ke RPH atau ke tukang jagal, juga harus diperhatikan tentang bagaimana proses pengulitiannya. Proses pembersihan dari karkas tersebut harus jelas dahulu, supaya pihak peternak tidak dirugikan. Demikian juga proses pembayarannya harus jelas. Jangan sampai sahabat menjual, namun pembayarannya di belakang. Sehingga berisiko oknum. Jagal ini tidak membayar atau alias ngutang sebagian dari pembeliannya ini. Namun, yang sangat menarik adalah penjualan saat idul korban. Karena harganya ini kira-kira sekitar 10-30% di atas harga pasaran hari-hari biasa. Dan pembelinya adalah para pengorban dari orang-orang pribadi, para DKM, maupun instansi tertentu yang memang membeli sapi tersebut, bukan untuk dipotong, dikonsumsi atau dijual, tetapi dibeli kemudian diberikan ke masjid atau diberikan ke pondok pesantren untuk dipotong dan dibagikan kepada masyarakat. Jadi, para pengorban ini membeli bertujuan untuk ibadah. Maka, ini sangat menarik. Dan sahabat bisa menentukan segmen pasar mana untuk penjualan sapi tersebut. Nah, demikian sahabat, lima hal yang perlu diperhatikan bagi peternak pemula sebelum melakukan proses fatening atau pengemukan sapi. Tetap semangat jadi peternak. Salam, sapi bagus. Terima kasih telah menonton!